Sebenarnya FPI itu tidak gede-gede amat. Gede-gede itu karena didorong oleh kampanye dan durongan media massa yang serta medsos yang masif ditambah dengan akun-akun robot dari Wahabi yang dimiliki oleh HTI dan kelompok-kelompok takfiri atau salafi itu. Sehingga nampak seolah-olah besar tapi gerakannya mana-mana cuma di Jakarta aja. Dan di Jakarta itu sesungguhnya kenapa dibutuhkan FPI karena untuk kamuflase. Jadi FPI disetting untuk melakukan keributan-keributan, keresahan-keresahan, kemudian ditunggangi. Satu, kelompok yang gila kekuasaan. Yang kedua, kelompok yang sesungguhnya rampok, maling, copet, uang-uang negara supaya tidak muncul di permukaan. Maka ketika FPI kemudian dibiayai oleh bohir-bohir, baik mantan penguasa atau kelompok-kelompok jenderal, maka seolah-olah jadi besar dan tidak tersentuh. Pihak kepolisian juga tidak berani menyentuh karena apa? Sejarahnya FPI itu didirikan dulu dari mantan PAM Suwakarsa. Jadi PAM Suwakarsa itu dibentuk oleh Jenderal Wilanto, kemudian Jenderal Kiflan Yen, kemudian ada bekas kasdamnya SBY namanya Jajak Suparman, yang kemudian Jenderal ini menjadi Kapang Dam di Brawijaya, Jawa Tengah. Kemudian dari Kapolda, mantan Kapolda yaitu Mas Lugro Jaiwisman, yang kemudian dari Kapolda Jawa Tengah menjadi Kapolda Metro Jaya. Kelompok inilah kemudian membesut dari PAM Suwakarsa yang kemudian melahirkan kontroversi, dirubah jadi FPI. Ada kiainya? Iya, banyak kiainya. Pada waktu itu karena memang Pak Arto mampu merekrut dan masih memiliki simpatisan untuk melestarikan kekuasaannya. Tetapi belakangan, setelah dibentuk dan dibangun sebuah lembaga, ini jadi overlay. Karena apa? Karena makin besar, makin berkuasa, bisa melindungi narkoba, pabrik-pabrik narkoba, atau bahkan melindungi rumah makan atau restoran-restoran yang setoran, yang gak setoran disikat, bahkan banyak gereja-gereja juga setoran juga kepada FPI. Karena takutnya. Karena apa? Karena di belakangnya banyak perwira-perwira tinggi atau mantan perwira tinggi yang berkuasa melindungi dia. Nah, tetapi lupa bahwa anak macan ini setelah gede menjadi singobarong gitu loh. Lekan tuannya itu? Nah, bukan lekan tuannya. Kemudian mulai berkhianat. Sifat serigalanya muncul berkhianat, mengkhianati Mas Wiranto, mengkhianati yang lain. Malah overlap, kemudian bekerjasama, melakukan pembayatan kepada ISIS misalnya. Kemudian mulai membangun karena merasa sudah besar, didorong sana-sini dan tidak tersentuh, akhirnya mulai membangun satu impian-impian. Ya boleh saja membangun impian untuk menjadi presiden, memberikan kerajaan, model kilafah, makanya melantik dirinya menjadi imam besar. Nah, imam besar ini kan juga bermasalah. Kata imam besar itu di Indonesia gak ada. Kalau merujuk di dunia internasional, maka jurukan imam itu hanya kepada pemimpin madhab. Jadi imam Nawawi, Hambali, Hanafi, Maliki, itu boleh. Atau justru menjadi lambang pemimpin kelompok Sina. Nah, kalau suni biasanya memanggilnya Amir. Tapi sama saja sih sebenarnya. Tapi istilah imam itu adalah hak patennya Sia. Nah, kalau Rijik Sia kemarin mengaku sebagai imam besar, tapi ternyata dia mengaku suni, nah ini gak kar-karuan. Dia menyesatkan Sia, tapi dia pakai jabatan imamnya. Nah, maka rakyat harus tahu bahwa ternyata organisasi yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan, kemanusiaan, khusus kasus Sikesik misalnya, sampai mempantai ribuan puluhan orang atau puluhan orang, ini harus diungkap kembali. Polisi sudah tidak perlu lagi segan-segan. Bukinya ada, videonya ada, harus dikejar. Siapa yang melakukan, siapa bohong. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini, Alhamdulillah, situasi Jakarta terkendali sampai dengan hari ini. kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. dan semua ormas yang berperilaku seperti preman, akan kami tindak tegas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!